Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M. Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe Baik, di kesempatan kali ini Saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video Yang saya ambil dari channel Malaysia Dengan judulnya Malaysia Kebanglah Oke, judulnya agak sedikit unik teman-teman ya Malaysia Kebanglah Dan video ini teman-teman ya Ini berisi tentang penjelasan ya Bagaimana kebingungan masyarakat Malaysia Melihat kenyataan di Malaysia Di sejauh mata memenang Isinya cuma Bangladesh Satu pertanyaan dari mereka Ini Malaysia atau Bangladesh Oke, sebelum kita berkomentar Kita akan lihat dulu videonya Ini video baru ya teman-teman ya Ini adalah kedai-kedai warga asing Kedai-kedai warga asing Kedai-kedai warga asing Ini semua Kedai-kedai warga asing ini Kedai-kedai warga asing ini cuma yang tanpa lesen Tampak tak berapa ramai yang mereka berniaga Wah gila Ini dikaitkan kebanjaran warga asing di Ibu Kota Ini Malaysia Pak Banglah gitu ya Ini keluar laluntur ini ya Wajah-wajah Banglah semua ya Serasa asing di tempat sendiri ya Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia Di jalan silang ni Ini negara Malaysia ataupun negara Bangladesh Ini penuh penyagaan di dalam Malaysia Penuh dengan warga Bangladesh dan warga asing Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia lah ini Ini negara Malaysia ke negara Bangladesh Nampak apa yang daku di jalan silang Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia ni Tolong jawab Oke teman-teman ya demikian ya Satu kondisi Yang sampai sekarang ini di Malaysia Dimana kondisi Masih banyaknya warga asing Warga pendatang Yang sudah mampu menguasai Ekonomi Malaysia Inilah yang menyebabkan kemarahan Kerasahan Kecemburuan sosial Bagi Warga tempatan di sana Bagaimana tidak Teman-teman ya Kalau kita melihat ya Cuplikan Dari video ini Sejauh mata memandang Isinya wajah-wajah Banglah Bagaimana Perasaan Orang tempatan di sana Dengan melihat seperti ini Tentunya sama Akan merasa asing Di negeri sendiri Wajah-wajah Melayu Nampaknya tidak kelihatan Dan walaupun Sudah Banyak ya Aksi-aksi Dari masyarakat Malaysia Yang menentang kondisi ini Walaupun juga Sudah Banyak ya Rahasia-rahasia Penampak Penangkapan Terhadap Apa namanya Terhadap Warga asing Yang menyalahgunakan Prosedurnya Yang ada di Malaysia Tetapi Dalam kenyataannya Masih banyak ya Orang Ataupun warga asing Di sana Ya Soalnya masih sulit Untuk bisa di Atasi Karena Hal ini sering Terjadi Ya Adanya Tindakan Ataupun Sikap dari Pemerintah Malaysia Yang seolah-olah Tidak memikirkan Kondisi yang Nantinya lebih buruk Ya Dia lebih Mementingkan Kantongnya sendiri Karena Hal ini Tidak mungkin Terjadi Ya Sehingga Warga asing Di sana Bisa melakukan Aktivitas Yang leluasa Tidak mungkin Tidak terjadi Kalau tidak ada Kerjasama Dengan Orang-orang Memerintah Di Malaysia Itu sudah pasti Teman-teman ya Dan sekali lagi Harapan kita Mudah-mudahan Tidak terjadi Di Indonesia Itu ya Tidak terjadi Di Indonesia Dan Demikian Teman-teman ya Sebuah video Yang menarik Untuk kita Lihat Bagaimana Kondisi Malaysia Sekarang Yang dimenuhi Dengan Pendatang Asing Terutama Di tempat-tempat Strategis Dimana Mereka Bisa Berusaha Berniaga Karena Sebagian besar Perniagaan Ekonomi Di Malaysia Sudah Dikuasai Oleh Orang Asing Bukan kita Yang ngomong Tapi Ini Orang-orang Malaysia Sendiri Yang Ngomong Teman-teman ya Kenyataannya Memang Seperti Itu ya Dan Malaysia Masih Bergelut Dengan Permasalahan Tentang Pendatang Asing Yang sudah Terlalu Banyak Mencapai Sekitar 4,7 Juta Baik Yang Legal Ataupun Yang Ilegal Oke Teman-teman Demikian Sebuah Video Yang Menarik Silahkan Teman-teman Bisa Berkomentar Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Juga Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh